Euphoria olahraga di Glora Bung Karno masih tinggi di kelangan masyarakat di saat masa PSBB transisi. Akibatnya, antrian panjang kembali terjadi di depan areal Ring Road Stadion Utama GBK pada minggu ini. Untuk memecah keramaian, pengelola GBK telah memperlakukan sistem pembukaan stadion yang dibagi menjadi 9 sesi dari jam 5 pagi sampai jam 9 malam. Setiap pembukaan sesi, pihak keamanan hanya memperbolehkan seribu orang di dalam stadion untuk memastikan pemberlakuan protokol juga jaga jarak bagi seluruh masyarakat. Animu masyarakat yang tinggi telah membuat masyarakat rela mengantri sebelum berolahraga di akhir pekan. Masyarakat mengaku tidak takut terpapar virus corona selama berolahraga karena yakin masyarakat lainnya telah patuh terhadap protokol kesehatan COVID-19. Jangan tahu kenapa ya kalau di Ring Road itu kan jalannya gede atau we don't know, I don't know for sure. Jangan motivasinya beda-beda kan gitu. Pokoknya aku suka pergi ke sini untuk olahraga gitu aja. Kalau rame begini nggak takut ya mas? Kan lagi ada pandemi COVID-19 ini nggak takut mas apa gimana? Selama kita menjaga jarak dan sesuai dengan protokol saya rasa sih nggak apa-apa aja juga. Ini momentum buat kita juga untuk lebih meningkatkan kesehatan lagi sih kalau menurutku. Rasanya kalau ke GBK terus nggak masuk kayaknya kurang. Jadi meskipun antre saya usahakan untuk ya sabarlah. Kalau cuma muter sih sebetulnya bisa. Cuma kalau masuk itu kan ada rasa apa ya. Ini sesuatu banget ya. Tanah ini kemudian ini sesuatu banget mungkin buat saya ya. Kegiatan-kegiatan apa-apa kan sering di sini gitu. Apalagi ini ya tempatnya bersejalan lah zamannya Pak Karno gitu. Lebih senang karena euforianya ya. Orang-orang juga semua olahraga. Jadi kita juga sama-sama saling olahraga juga. Yang penting jaga jarak aja lah. Berarti nggak takut ya Bu ya kalau agak rame. Agak takut sih sebenarnya. Cuma ya hati-hati aja sih. Tadi kalau agak kerumunan saya agak mikir dikit. Ada hutan-hutan sedikit masuk, kita keluar lagi.